Jokowi dan CEO Microsoft bahas pembangunan pusat riset Bandara Samratulangi kembali ditutup pasca erupsi Gunung Ruang UNESCO gelar konferensi internasional Sibernet Selamat malam pemirsa Anda kembali terhubung dalam program Gilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat 3 cuplikan kabar terbaru tadi telah kami pilihkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini Pemirsa selasa pagi tadi CEO Microsoft Satya Nadella melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Pertemuan dengan bos raksasa teknologi dunia tersebut membahas mengenai pembangunan pusat riset CEO Microsoft Satya Nadella menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 30 April Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung kurang lebih setengah jam tersebut dibahas sejumlah kerjasama Hal itu seperti disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristyadi Yang juga turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan bos raksasa teknologi dunia tersebut Budi Ari mengatakan Paul Microsoft akan berinvestasi signifikan di Indonesia selama 4 tahun ke depan Dalam infrastruktur kecerdasan artifisial atau AI dan komputasi awan Selain itu juga dibahas pembangunan pusat riset bersama yang lokasinya masih dalam pembahasan Tak ketinggalan dukungan untuk komunitas developer yang sedang berkembang di Indonesia Budi menyampaikan besaran nilai investasi yang digelontorkan oleh Microsoft di Indonesia Mencapai di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat Yang sekaligus menjadi terbesar dalam 29 tahun kegiatan bisnis Microsoft di tanah air Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo mendukung penuh kerjasama dengan Microsoft tersebut Yang diharapkan mampu mengembangkan talenta-talenta digital muda Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan Selanjutnya, sebanyak 18 penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara Terkena dampak erupsi Gunung Ruang Erupsi tersebut menyebabkan bandara kembali ditutup selama 6 jam Sejak pukul 6.45 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Sebanyak 18 penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara Terkena dampak erupsi Gunung Ruang Kondisi itu diungkapkan General Manager Bandara Samratulangi Maya Damayanti Di Manado selasa 30 April Maya mengatakan, erupsi tersebut menyebabkan bandara ditutup selama 6 jam Sejak pukul 6 lewat 45 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah Penutupan bandara itu, lanjut Maya, berpotensi diperpanjang hingga 24 jam ke depan Ia pun memastikan kondisi di Bandara Samratulangi saat ini kondusif Pihak maskapai telah berkoordinasi dengan para penumpang terkait penanganan dampak ditutupnya Bandara Sementara sebagai langkah antisipasi, pihak bandara secara berkala memantau kondisi dampak abu yang telah memenuhi wilayah setempat Perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang abu sudah turun di bandara kami Dan sudah menutupi seluruh bandara termasuk juga pesawat dan juga kendaraan-kendaraan di sini Dan nanti kami juga akan tetap melakukan paper test-paper test setiap jam untuk memitigasi apabila kita akan melakukan perpanjangan Sebelumnya dikabarkan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaru kembali erupsi pada selasa dini hari Statusnya pun kini meningkat ke level 4 awas Dari Manado, Sulawesi Utara, Pradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara, Mewartagan Sementara itu Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Menggelar Konferensi Internasional Sibernet ke-15 Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara itu Diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi peningkatan kolaborasi Untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan sosial ekonomi Bertempat di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB UNESCO Menggelar Konferensi Internasional Sibernet ke-15 Pada selasa 30 April hingga 2 Mei mendatang Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari ini Dikuti oleh Perimpunan Cagar Biosfer dari 9 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia Yakni Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam Serta Jepang sebagai peserta tamu Melalui kegiatan ini, UNESCO berharap mampu menghasilkan rekomendasi Peningkatan kolaborasi dan kemitraan para pemangku kepentingan Strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan sosial ekonomi Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta Maki Katsuno Hayashikawa menyampaikan Pertemuan Sibernet ke-15 di jagar biosfer Wakatobi ini Akan berfokus pada penyelarasan upaya-upaya konservasi Melalui pembangunan sosial dan ekonomi Dengan mengintegrasikan teknologi dan pengetahuan tradisional Untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati Dan pemanfaatan jagar biosfer secara berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara Saya pikir Wakatobi sekarang mempunyai pengalaman yang hebat Pertemuan biasa untuk menetapkan reserah biasa Sama dengan kultur dan edukasi Dan saya pikir ini akan menjadi contoh yang hebat Untuk menunjukkan kepada region-region lain Tapi juga kepada region-region dan juga kepada dunia Apa yang menjadi tujuan dari pertemuan ini Ditindah lanjuti oleh pemerintah daerah Baik dunia ilmu pengetahuan maupun Keterampilan-keterampilan yang harus dibagikan kembali Kita sebagai daerah maritim yang dulu pernah berjaya Dan Indonesia di pusat maritim segitiga karang dunia ini Tentu saja kita berharap generasi kita selanjutnya Akan melihat menenguk ke belakang Untuk menyongsung masa depannya Pertemuan tahunan jaringan jagar biosfer Asia Tenggara kali ini Mengusung tema Mengoptimalkan kolaborasi multi pemangku kepentingan Untuk konservasi kanekaragaman hayati Dan ketahanan sosial ekonomi di jagar biosfer Dari Wakatobis Losi Tenggara Saharudin, kantor berita antara, mewartakan Pemirsa usai sudah jumpa kita dalam rangkaian Kilas Nusantara hari ini Dapatkan terus informasi terbaru Dengan mengunjungi laman antaranews.com Youtube Antara TV Indonesia Serta akun media sosial kami Terima kasih atas perhatian Anda Selamat malam dan selamat beristirahat Terima kasih atas perhatian Anda